Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada video ini Kita akan membahas materi pelajaran pemograman dasar Yang berjudul struktur kontrol percabangan Nah struktur kontrol percabangan Ini terdiri dari tiga yang akan dibahas di video ini Yaitu yang pertama adalah untuk satu percabangan Kemudian dua percabangan Dan yang ketiga adalah lebih dari dua percabangan Untuk satu percabangan yaitu if Di sini pertama kali ada kondisi Kemudian di cek apakah kondisi tersebut terpenuhi Jika iya maka akan dikerjakan suatu statement atau instruksi Jika tidak maka langsung tidak mengerjakan apa-apa Nah untuk struktur kodenya seperti ini If kemudian di dalamnya ada condition Dan kemudian jika kondisi terpenuhi Maka akan dikerjakan statement tersebut Yang kedua yaitu dua percabangan Yang kedua yaitu dua percabangan if else Di sini pertama kali akan di cek sebuah kondisi Jika kondisi tersebut terpenuhi maka akan dikerjakan statement 1 Namun jika kondisi tersebut tersebut Namun jika kondisi tidak terpenuhi maka akan dikerjakan statement kedua Berikut adalah kodenya If kemudian condition Dicek kondisinya Jika bernilai true Jika benar Maka akan dikerjakan statement 1 Namun jika kondisi tidak terpenuhi maka akan di Lempar ke bagian else sehingga dikerjakan statement yang kedua kemudian untuk percabangan lebih dari dua atau lebih dari dua percabangan yaitu dengan format if, else if, else nah disini ada kondisi satu kondisi pertama apabila terpenuhi maka akan dikerjakan statement satu apabila kondisi satu tidak terpenuhi maka akan dicek di kondisi berikutnya di kondisi kedua disini akan dicek kembali jika terpenuhi maka akan dikerjakan statement kedua namun jika tidak terpenuhi akan dikerjakan statement ketiga ini untuk percabangan yang tiga namun apabila percabangan ini ditambah lagi maka di bagian statement tiga ini ini akan diganti dengan kondisi yang ketiga dan seterusnya apabila ingin membuat percabangan yang lebih banyak format dalam bahasa programan bahasa sinya adalah seperti ini if disini di cek kondisi pertama jika memenuhi syarat jika bernilai true maka akan dikerjakan statement satu namun jika tidak terpenuhi tidak true disini maka akan dilempar ke else dan kemudian dicek kembali ada if kembali kemudian dicek dengan kondisi kedua jika terpenuhi maka akan dikerjakan statement kedua namun jika tidak terpenuhi di kondisi kedua ini maka akan dilempar ke else sehingga dikerjakan statement ketiga nah baiklah untuk penerapannya berikut kode program dibahasasi yang menerapkan percabangan satu dan dua baik langsung saja kita buka dev c++ disini sudah saya buatkan kodenya nah disini adalah kode program dalam cara kerja di ATM ketika kita memasukkan nomor pin ke dalam mesin ATM nah disini ada dua variable yaitu I ini untuk menghitung ulangan banyaknya ulangan berapa kali ulangan masukkan pin dan kemudian variable pin itu sendiri dengan tipe data integer nah disini dibagi dibuat blok ya disini dibuat blok input nah disini dicek di bagian input jika ulangan sudah tiga kali maka ATM terblokir akan muncul pesan tersebut namun jika ulangan belum tiga kali maka masuk ke bagian blok kode yang ini nah di blok kode ini nanti ujung-ujungnya jika berhasil memasukkan pin jika pin benar maka saya akan ke menu nah disini disini jika ulangan belum tiga kali maka disini akan masukkan pin jika pertama kali akan masukkan pin kemudian pin akan disimpan ke variable pin dan selanjutnya pin tersebut akan dicek nah jika pin yang dimasukkan ternyata bukan ini misalnya ini adalah pin yang benar namun ternyata jika bukan ini pin yang dimasukkan maka akan muncul pesan nah seperti ini akan muncul pesan disini jika ulangannya adalah masih di atas 0 maka pesan yang keluar adalah ini nah disini jika baru pertama kali maka masih ada nah disini I++ berarti sudah ulangan pertama berarti 1 kali ya 0 ditambah 1 adalah 1 berarti 3 dikurang 1 disini adalah 2 berarti disini nanti akan muncul pesan masih ada 2 lagi ya ulangi 2 kali lagi nah seperti itu nah namun jika ulangannya sudah habis tidak bisa diulang lagi maka akan muncul print ini ya akan di print pin salah nah seperti itu kemudian di cek ke atas ya ini kan kembali ke input kembali ke sini nah di cek jika I nya sudah 3 kali ya ulangannya maka akan dikeluarkan pesan ATM terblokir nah seperti itu nah disini penggunaan percabangannya yang pertama if yang pertama ini adalah percabangan 2 ya ini adalah 2 cabang disini ada if ya dengan blok kode if nya adalah yang ini kemudian disini ada else nah bagian else nya adalah yang ini sampai sini ya kemudian disini ada percabangan 1 percabangan satunya adalah di bagian sini jadi tidak ada kondisi else kemudian di dalam percabangan 1 ini ternyata ada percabangan 2 disini nah itulah untuk contoh penerapannya nah baiklah kita coba ya kita coba eksekusi ya seperti ini nah disini misalkan kita masukkan pin nya kita masukkan pin yang salah tekan enter nah disini muncul pin salah ulangi 2 kali lagi oke kita masukkan lagi oh disini pin salah lagi ulangi satu lagi kita masukkan lagi dan ternyata pin salah dan ATM terblokir kemudian program keluar disini dikeluarkan dari program nah jika pin yang benar nah sekarang kita coba untuk masukkan lagi seperti ini pin salah kemudian kita masukkan yang benar 354 354 ini adalah pin yang benar kemudian kita tekan enter nah seperti inilah muncul menu nah ibaratnya seperti itu nah inilah penerapan contoh penerapan yang pertama baiklah kita coba untuk yang berikutnya kita kembali ke slide nah ini ini adalah contoh yang pertama tadi seperti ini ya kita masukkan pin jika salah ulangi lagi jika benar maka akan muncul menunya nah seperti itu jika salah terus sampai 3 kali maka akan muncul pesan ATM nah seperti itu nah sekarang kita ke contoh kedua contoh penerapan yang kedua ini disini juga dicontohkan percabangan ini percabangan 3 ya if else ada else kemudian ada percabangan 1 di bagian bawah baik kita ke kode program nah kita ke kode program seperti ini kita coba jalankan kita compile run ops sebentar di sebelah sini ya ini dia nah disini adalah program untuk meng konversi nah disini adalah kode program untuk mengkonversi nilai angka menjadi nilai huruf yaitu nilai hurufnya adalah A B dan C nah disini nanti kita akan diminta untuk menginputkan sebuah nilai dari rentang 0 sampai 100 kemudian angka yang kita input akan disimpan ke variable nilai nah kemudian nanti akan di cek ya dengan percabangan 3 ada 3 percabangan disini ada 3 percabangan disini di cek nilai apakah lebih besar sama dengan 86 jika iya maka akan di print A nah kemudian jika tidak jika nilainya tidak lebih besar sama dengan 86 maka akan di cek di percabangan berikutnya disini ada else kemudian if lagi kita cek kondisinya nilai lebih besar sama dengan 77 jika iya maka print kemudian print B namun jika tidak terpenuhi juga maka akan di print akan masuk ke bagian else nah disini di cabang ketiga maka di print C oke nah berikutnya disini program akan menampilkan pertanyaan atau menu ya untuk input kembali atau keluar dari program nah disini diminta untuk ketik satu untuk masukkan ini lagi atau ketik selainnya untuk keluar dari program nah disini dibuatkan variable A untuk menerima input disini ada scan F untuk menerima input dimasukkan ke variable A nah kemudian dicek dengan percabangan satu ini adalah satu percabangan ya nah dicek A apakah satu apakah A ini sama dengan satu jika iya maka go to input artinya nilai kembali ke atas lagi input nilai kembali nah seperti itu jika yang di input bukan satu maka akan kembali akan lanjut ke return 0 selesai jadi program akan selesai atau keluar baik kita coba kita compile run ya seperti ini kita masukkan misalnya 89 tekan enter nah maka nilai hurufnya adalah A kemudian ada pertanyaan disini ketik 1 untuk masukkan nilai lagi 1 tekan enter kita masukkan nilai misalnya 85 nah ternyata 85 adalah B kemudian kita masukkan lagi angka 1 kita input lagi 67 7 tekan enter nah ternyata adalah C jika selesai maka kita bisa ketik apapun selain angka 1 jika sudah selesai misalnya 0 tekan enter maka akan keluar dari program oke baiklah nah seperti ini contoh lain adalah seperti ini 88A kemudian untuk 85 tadi kita sudah coba B 56C nah kemudian jika ketik kita ketik selain angka 1 misalnya 0 maka akan keluar dari program baiklah terima kasih untuk penyampaian materi perjabangan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.